Jelang bergulirnya Liga 2 pada 15 April mendatang, nah hari ini akan digelar pertemuan manajer tim Liga 2 di Jakarta. Sebagai tim Liga 2, manajemen PSIM Kota Yogyakarta akan usulkan perubahan regulasi kompetisi, terutama pada pembagian grup dan batasan usia pemain di atas 30 tahun. 15 April mendatang, tim PSIM Kota Yogyakarta akan menjadi salah satu partisan dalam kompetisi Liga 2. Namun jelang bergulirnya kompetisi, pihak manajemen PSIM masih melihat ada permasalahan dalam regulasi, salah satunya tentang pembagian grup. Seandainya 6, nanti bagi 6 grup, ini pasti akan menyita banyak waktu. Taruh kata satu grupnya 12 tim, otomatis kita bermain 22 kali. Sedangkan kita di bulan Mei saja sudah harus libur satu setengah bulan karena bulan Roma itu. Satu setengah bulan terbuat. Jadi ini akan kompetisi yang banyak, sehingga kompetisi, resiko membagakan pendanaan juga besar. Manajemen PSIM Kota Yogyakarta juga keberatan dengan regulasi tentang pembatasan kuota pemain di atas usia 30 tahun karena akan memberatkan masing-masing manajemen tim. Rencananya, klausul tersebut akan dijadikan bahan diskusi pada pertemuan manajer tim Liga 2 di Jakarta hari ini. Andreas Pamungkas melaporkan untuk NET.